Intro Orang kudus dalam tradisi katolik adalah individu yang diakui oleh gereja sebagai contoh teladan dalam kehidupan iman dan kesucian. Mereka memiliki perjalanan hidup yang menginspirasi dan menunjukkan bagaimana kita dapat hidup dengan setia mengikuti Kristus. Halo sahabat pasyarah semua, pada hari ini kita merayakan hari raya perayaan Santo Agustinus dari Kanterburi. Sejarah Santo Agustinus dari Kanterburi sangat menarik dan penuh inspirasi. Santo Agustinus dari Kanterburi memiliki peran penting dalam kehidupan gereja katolik. Bagaimana Santo Agustinus dari Kanterburi mendedikasikan dirinya kepada gereja katolik? Kesekilas cerita tentang Santo Agustinus dari Kanterburi. Agustinus dikenal sebagai uskup agung dari Kanterburi, Inggris, kehidupan masa mudanya. Demikian juga masa kecilnya tidak diketahui dengan paste, kecuali bahwa ia berasal dari sebuah keluarga berkebangsaan Romal. Ia masuk biara Benediktin Santo Andres yang didirikan oleh Gregorius Agung. Doleh paus Gregorius ini, Agustinus bersama 39 orang temannya diutus ke Inggris untuk mempertobatkan orang-orang Inggris yang masih kafir. Ia menjadi pemimpin rombongan itu. Di antara rekan-rekannya, Agustinus dikenal sebagai ahli kitab suci dan berjiwa rasul. Perjalanan dari Roma ke Inggris cukup melelahkan, bahkan menakutkan mereka karena banyak cerita ngeri beredar tentang orang-orang Inggris yang menjadi sasaran misi mereka. Sebagai pemimpin rombongan, Agustinus berusaha meneguhkan kawan-kawannya. Melihat ketakutan yang semakin besar itu, Agustinus memutuskan untuk kembali ke Roma guna mendiskusikan dengan paus Gregorius tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dengan iman dan semangat baru, Agustinus kembali menemui kawan-kawannya sambil membawa surat kuasa dari Sri Paus. Sulat kuasa dan doa Sri Paus Gregorius membuat mereka berani lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju Inggris. Mereka melawatkan musim dingin di Paris, lalu melanjutkan perjalanan pada musim semi tahun 597. Mereka mendarat di planet. Terdan dari sini mereka menantikan izinan dari raja untuk memasuki Inggris. Beberapa orang juru bahasa diutus menghadap raja-raja Ed Helbert. Beberapa hari kemudian, raja Ed Helbert sendiri datang menemui para rahib itu. Ia memberikan jaminan keselamatan kepada Agustinus dan kawan-kawannya, sehingga mereka tidak mengalami banyak hambatan dalam tugasnya. Para rahib berarak menemui raja dengan membawa sebuah sarip suci dan gambar Yesus sambil bernyanyi, sehingga arakan itu terasa hikmat dan mengesankan. Oleh raja mereka diizinkan mewartakan injin dan menetap di ibu kota Inggris, Canterbury, rejeki hidup harian mereka pun dijamin oleh raja. Mereka mulai menjalankan aturan hidup biara benediktin seperti biasa sambil mewartakan injin dan mengajar agama. Teladan hidup mereka yang saleh menarik, hati penduduk, raja sendiri, dan beberapa pembantu minta diajari agama, dan akhirnya dibaptis pada Pesta Pentecostal pada hari raya Natal 597 lebih dari 10.000 orang Anwasakson dipermandikan. Hasil ini sangat mengembirakan hati para misionaris benediktin itu. Peristiwa ini diberitakan kepada Sri Paus Gregorius Agung. Sri Paus membalas surat Agustinus dan kawan-kawannya sambil mengajak mereka agar tetap rendah hati. Apabila engkau mengingat bahwa engkau selalu bergosat terhadap penciptamu dengan perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Baiklah ingatan itu pun, melenyapkan segala kesombongan yang mungkin timbul di dalam hatimu. Sebagai uskup Agung Canterbury, Agustinus sungguh berjasa bagi gereja katolik Inggris. Ia adalah perintis gereja di sana. Ia membuka dua lagi keuskupan di Inggris, tetapi tidak dapat mempersatukan umat Britannia yang telah lama menjadi Kristen itu. Tetapi sebagai perintis. Ia sangat berjasa untuk menghantar orang-orang Anglo-Saxon kepada pengenalan akan Kristus dan Injilnya. Pada tanggal 26 Mei tahun 604, Agustinus meninggal dunia dan dimakamkan di luar tembok Canterbury, dekat sebuah gereja baru yang dibangunnya. Demikianlah cerita perayaan Hari Orang Kudus pada hari ini. Semoga dengan perayaan ini iman kita bertambah. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!